Tujuan Hari Raya atau THR ini telah diresmikan oleh pemerintah bahwa wajib diberikan pemberi kerja kepada pekerjanya. Namun terdapat beberapa syarat untuk pekerja tersebut bisa menerima THR. Para pekerja harus tercatat dalam perjanjian kerja yang dibuat sebelum bekerja. Di mana THR ini menurut Surat Idaran Gubernur Jawa Timur harus diberikan maksimal 7 hari sebelum Hari Raya. Hingga selasa 11 April kemarin tercatat sebanyak 19 perusahaan belum memberikan THR pada karyawannya. Angkat tersebut terhitung dari total 37 perusahaan yang terdaftar. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdagnaker Supriyono mengatakan saat ini pihaknya memfasilitasi masyarakat untuk pengaduan terkait THR di posko pelayanan THR keagamaan yang ada di lingkungan Disdagnaker. Ia juga berharap pada perusahaan terdaftar agar segera memberikan THR pada karyawannya. Misalkan di utama ada aduan dulu dari pekerja salah satu perusahaan mungkin yang kandang. Nah dari aduan itu nanti kita akan proses kita analisis permasalahan yang ada. Apakah memang ingat tidak memberi atau memang ada unsur yang lain. Kita juga belum tahu. Kendati perusahaan resmi yang tercatat hanya 37 saja, Disdagnaker juga merespon bahwa usaha lain yang memiliki karyawan agar tetap memberikan THR bagi pekerjanya. Pasalnya, usaha tidak dapat berjalan tanpa loyalitas dan bantuan dari para pekerja. Umi Wardah melaporkan.